Kasus COVID-19 yang terus mengalami lonjakan membuat permintaan terhadap pengisian tabung oksigen naik secara signifikan. Hal tersebut dirasakan oleh salah satu perusahaan penyedia jasa pengisian tabung oksigen di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Dalam dua pekan terakhir, ada peningkatan pengisian tabung oksigen hingga 300 persen. Menurut seorang warga, dirinya hendak mengisi ulang tabung oksigen pribadi. Mulai kesulitan mencari tempat pengisian oksigen. Ia sempat mendatangi beberapa lokasi pengisian oksigen, namun stok oksigennya habis. Sebuahnya buat orang sakit sih. Kebetulan bapaknya, jika saya lagi sakit sama si ibunya, sesek. Sesek, jadi harus pakai gas oksigen kayak gini. Tadi sempat susah apa nyarinya? Saya nyari sampai pernah ke Banyaran, terus ke sorean, emang ada sih, tapi cepat habis gitu. Ketemunya di sini? Iya, ketemunya di sini. Kalau di sini kan pas begitu bawah langsung diisi gitu, kan jadi cepat lah kalau di sini. Jadi sempat susah ya Pak? Masih, masih susah. Sedangkan menurut manajer jasa pengisian oksigen, Febriano, saat ini pihaknya mengutamakan mengisi oksigen bagi kebutuhan medis. Selain banyak permintaan, pelaku usaha kini mulai mengeluh karena berkurangnya pasokan dan meningkatnya harga oksigen dari supplier. Kita dalam keadaan sulit ya, karena saat ini masa pandemi, jadi kami saat ini hanya melayani ke medis saja. Untuk industri, selama ini yang kita handle, kita tahan dulu. Karena memang kebutuhan di medis ini sangat tinggi dan kita memperhataskan ke medis saja. Kalau mungkin ada kenaikan berapa persen dan ada berapa lama? Kalau secara masif yang saya rasakan ini dua minggu terakhir ini lah ya. Itu betul-betul terasa masif sekali. Kalau peningkatannya, kalau hitung-hitungan saya sekitar 300 persen lah. Menipisnya, stok oksigen diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah karena tak sedikit ruang instalasi gawat darurat atau IGD di Rumah Sakit Indonesia terpaksa harus tutup sementara karena tidak adanya oksigen bagi pasien.